Anda pasti bersama kami di Detak Kepri Malam, saudara ribuan masyarakat tumpah ruah menghadiri peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah tingkat provinsi Kepulauan Riau. Dalam peringatan tersebut, Sekedak Kepri Adi Priham Tara berpesan masyarakat agar senantiasa menjaga kerukunan dan kedamaian di Kepri pada momentum Isra Mi'raj ini. Kepulauan Riau dan lebih selatan juga kepada Pimpinang. Ribuan masyarakat Tanjung Pinang duduk dan bersolawat bersama dalam kekhidmatan dalam peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dalam peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah di pelataran Tugusiri, Tanjung Pinang pada Kamis malam 9 Februari 2024. Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di Tanjung Pinang tahun ini terasa istimewa. Karena pemerintah provinsi Kepri dan pemerintah kota Tanjung Pinang mengundang Ustaz Taufiqur Rahman atau yang biasa dikenal dengan Ustaz Pantun. Kelihayan Ustaz Taufiqur Rahman dalam berpantun di dalam tausiahnya seakan menjadi satu kata dan satu bahasa dengan masyarakat Tanjung Pinang yang terbiasa dengan Pantun dalam kesehariannya. Dalam peringatan Isra Mi'raj ini, Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Adi Prihantara menyampaikan permintaan maaf dari Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad yang tidak dapat hadir di tengah masyarakat karena sedang menjalankan tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Adi Prihantara menyampaikan pesan dari Gubernur Kepri agar masyarakat Kepri senantiasa menjaga kerukunan dan kedamaian di Kepri pada mementung Isra Mi'raj ini. Melalui peringatan Isra Mi'raj ini, marilah kita senantiasa menjaga keimanan dan persaudaraan. Kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala syedina muhammad wa ala syedina muhammad Hadirin yang berbahagia sebagaimana dalam rukun Islam yang utama yaitu mendirikan sholat yang mana ada sebagai sebuah kewajiban. Hal ini juga mendapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Tarmisi dan Ibnu Majah yang artinya inti segala perkara adalah Islam dan tiangnya yang merupakan sholat. Sejalan dengan itu keterkaitan antara peristiwa besar Isra Mi'raj dengan perintah sholat memiliki kaitan arat di mana perintah sholat didapatkan pada saat peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dengan penuh kesabaran dan keikhlasan naik turun langit ke tujuh. Sementara itu Ustaz Taufiqur Rahman dalam tausiyahnya menyebutkan bahwa esensi sholat sebagai pembersatu umat bisa dilihat dari keberadaan masjid yang menerima seluruh umat Islam tanpa melihat asal-muasal umatnya. Hal ini disampaikan Taufiqur Rahman seperti yang terkandung dalam satu ayat Al-Quran. Ayat ke-10 dari surat Al-Hujurat yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang mu'min itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. wajib puasa, turun ayat wajib haji umrah, turun ayat wajib jahat, tapi di saat sholat nabi diundang oleh Busti Allah. Bu, diundang. Diundang. Saya tadi jujur lagi diwaksapan nama Pak Gubernur masih di bandara, di hati ucapnya Allah, minum Pak Gubernur sangat, hati rasanya lintu banget. Bu, Pak, beneran. Bu, Pak, diundang Pak Gubernur, bangga Pak Pak. Bahagia banget. Sementara yang undang kita, dia menciptakan Pak Gubernur. Siapa? Kusti Allah. Peringatan Isra Mirajun Nabi Muhammad S.A.W. tingkat provinsi Kepulauan Riau ini, turut dihadiri penjabat Wali Kota Tanjung Pinang Hasan, asisten 1 Pemprov Kepri Tengku Said Arifadila, Forkopimda dan Kepala OPD Kepri, dan ribuan masyarakat Tanjung Pinang. Dari Nugraha melaporkan dari Tanjung Pinang.